Ya, selama masa pembatasan sosial berskala besar alias PSBB untuk menghentikan pesebaran virus COVID-19, beragam aktivitas masyarakat diminta untuk dilakukan di rumah saja. Kali ini reporteran Suju, Lydia Ujaya, ingin berbagi tips masak sederhana dengan mengolah stok makanan yang sudah ada di rumah. Ya, mulai dari apa saja bahan makanan yang tahan lama selama masa PSBB ini, hingga cara masak yang anti-ribet yang bisa dipraktekan di rumah. Dan ini dia tipsnya untuk Anda. Pagi pemirsa, hayo siapa yang saat ini kerja di rumah aja alias work from home? Nah, ketika sedang work from home, seringkali ketika kita ingin memesan makanan via aplikasi, kerap dihadapi sejumlah kendala. Siasatnya tentunya kita harus masak di rumah, tapi harus dengan bahan masakan yang awet. Nih, kalau saya menyimpan berbagai macam daging-dagingan, karena daging itu yang paling awet kalau kita simpan. Apalagi kalau simpannya di freezer kayak gini ya. Jadi di sini saya punya baso, ini baso kalau ditaruh di tempat kedap udara seperti ini, bisa awet sampai 1 bulan. Kalau daging-dagingan, bisa awet sampai 6 bulan kalau di freezer. Nah, jadi pada saat beli daging, setelah dari pasar, kita harus potong-potong. Terus ditaruh sesuai dalam porsi yang akan kita masak. Jadi tentunya akan lebih awet. Kini berbagai alternatif olahan makanan menyehatkan semakin banyak digandrungi masyarakat. Khususnya para pelaku hidup sehat, salah satunya jenis makanan serealia seperti oat. Meski dikenal syarat yisi, ternyata nggak semua orang bisa menikmati oatmeal. Hal ini dikarenakan rasanya yang hambar dan bertekstur lembek ketika sudah diolah, sehingga kurang menggugah selera. Agar dapat disantap dengan nikmat, kreasi mengolah oatmeal pun terus dikembangkan. Seperti yang saya buat ini nih, oatmeal bercampur dengan buah naga, susu cair, yoghurt tanpa rasa, dan madu. Sedangkan untuk buahnya bisa menggunakan buah apapun sesuai selera. Jika sudah tercampur rata, lalu masukkan ke dalam toples. Udah jadi nih oat-nya. Nah, kalau mau dijadikan overnight oatmeal juga bisa. Tinggal ditaruh di kulkas, tapi jangan lupa ditutup rapat seperti ini biar tidak terkontaminasi oleh udara luar dan juga bakteri. Tapi kalau mau langsung dimakan, nggak apa-apa kok, langsung aja disajikan dengan topping. Selanjutnya adalah menu daging sapi lada hitam. Untuk makanan beratnya, hari ini saya mau bikin daging sapi lada hitam. Gampang banget buatnya, bahannya juga sederhana. Ini dia bahannya. Proses pembuatannya pertama, untuk membuat harum masakan sempurna, potong bawang bomba. Lalu potong paprika merah dan hijau menjadi bentuk segitiga. Paprika sejatinya kaya akan lutein, zat satin, dan karotenoid. Zat gisi ini mampu menjaga kesehatan mata karena dapat melindungi retina dari kerusakan oksidatif. Untuk memasaknya, sekarang kita tuang minyak dan masukkan daging. Oh iya pemirsa, selain pilih daging sapi yang berkualitas, pilih juga bagian khas dalam atau tenderloin karena lebih empuk. Jika daging sudah berubah warna, kita masukkan pelengkapnya. Jangan lupa tambahkan saus lada hitam kemasan, lalu aduk merata agar bumbunya meresap sempurna. Voila, sudah jadi nih masakannya. Melihat komposisinya saja, sudah pasti oatmeal ini tinggi kandungan protein, kalsium, dan seratnya. Dan karena tingginya serat, oatmeal juga mampu menurunkan kadar kolesterol. Selain terbukti dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan sumber makanan lain, kandungan lignan pada oatmeal juga dapat membantu menyehatkan jantung. Eits, sekarang kita cicipi daging sapi lada hitamnya. Jadi, dengan menggunakan bahan masakan yang awet atau tahan lama seperti daging dan juga oat, tentunya kita bisa meminimalisir untuk pergi keluar karena belanja. Dan juga penerapan physical distancing pun tetap terjaga agar mengurangi penyebaran virus COVID-19. Rasanya empuk gurih dengan paduan rasa pedas lada hitam. Hmm, yummy! Lydia Wijaya, Riano Niko, Jakarta. Terima kasih telah menonton!